guys ini adalah tutorial cara sambung Apple carplay di head unit hande kereta yang tipe prime to tone tapi semua kereta sih bersama aja kita pakai handphone iPhone caranya adalah kalian pencet kayak gini misalnya tampilan kan kayak gini ya guys tampilan kayak gini kalian pilih aja yang proyeksi ponsel ya kan terus disini pencet setelan aja udah kayak gini Oke gunakan Android Auto saat terhubung dengan USB ini bisa juga oke sekarang proyeksi ponsel saya mau pakai ini Apple Carplay kan soalnya kan tampilnya kayak gini pertama ini pencet yang ini aja lalu disini proyeksi ponsel pilih tambahkan baru namanya kan kereta ya kita tinggal cari gini aja Bluetooth kita nyalain pencet dan tahan nih pencet dan tahan lalu tinggal cari nama kereta kan banyak banget ya tinggal cari paling bawah gini aja ya kan pilih yang kereta nih sama persiskan kereta tungguin aja ya nanti dia akan muncul notifikasi kata kunci sandi 581 sekian Oke pencet PR aja ini kan minta kontak cuman karena ini bukan mobil saya saya don't allow jadi saya nggak ngasih izin tunggu aja kayak gini use CarPlay kereta CarPlay otomatik kontak your Oke kita pencet use CarPlay aja kita pencet use ngikutin aja Oke saat menungguan Apple CarPlay beberapa informasi penggunaan kendaraan adalah alamatnya pasti akan ke kontak gitu pencet berikutnya aja udah lo pencet Oke uduhan kontak gagal hal periksa Oke udah ini udah konek guys ya Nah ini sudah konek kayak gini aja jadi sarannya adalah kalian pada saat ini adalah taruh di P dan mobil kondisi berhenti dan mungkin kalian bisa sambil ngecas ngecas kalau layar ini mati dia tetap nyala kan ya kan Oke gue taruh ya ngecas ya itu ada gambar petir tuh nih udah otomatis ngecas terus ini tuh bisa ngapain aja guys jadi bisa banget ini kita lihat menunya ya menunya disini nih menunya ada ada phone musik ada Maps message no playing Hande podcast audiobooks ada kalender setting Google Maps lain Spotify Google Teams telegram web bisnis ada Zoom juga ya fiturnya kayak ini gua kenapa lebih sering up gue seneng banget pakai Android Apple CarPlay karena dari sini misalku menuju satu tempat itu tuh gua bisa tahu kira-kira kita sampai ke tempat tujuan tuh berapa lama jadi bukan karena gua nggak tahu jalan ya jadi kayak gitu loh jadi ada fungsinya misalkan kita mau pergi ke nih misalkan kita mau pergi ya misalkan pulang Hai tuh ya kan tuh yang pulang tuh gua tahu nih kira-kira nyampe ke rumah 22 kilo 44 menit jadi kayak gitu terus gua bisa ngapain lagi bisa denger Spotify nih sekalian gua mau tes audionya ya tuh ini sekalian tes speaker Bose nya lebih panas berada di kantor jadi Terima kasih telah menonton! 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 mesin AC semakin kan dan ini langsung terhubung ya jadi nggak perlu apa-apa ini tadi Bluetooth ya pas belum masuk saya sudah nyalain Bluetooth di langsung terhubung guys jadi praktis gitu sudah tidak terjawab ya